Pelatih Persik ke diri membuat program baru karena pertandingan metet. Pelatih Persik siapkan siasat Jitu untuk jalani 4 laga dalam 15 hari pada lanjutan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Apalagi 4 laga terakhir musim ini dinilai sangat tak ideal. Pasalnya seluruh tim harus bermain sebanyak 4 pertandingan dalam waktu 15 hari yang dimulai pada pertengahan April. Jadwal baru sudah diputuskan operator kompetisi. Maka kami juga harus menyesuaikan diri dengan jadwal yang sebenarnya kurang ideal tersebut, kata Marcelo Rospide. Arsitek asal Brazil itu menyebut sebelum ada penundaan lalu, jadwal pertandingan sangat ideal. Yakni semua tim bertanding tiap pekan sekali. Tim pelatih terpaksa harus membuat program baru. Dengan jarak pertandingan yang metet, fisik pemain harus bagus agar bisa tampil stabil di tiap partai, ujar Marcelo Rospide. Bagi Persik perubahan jadwal Spartan ini bisa dianggap sebagai kendala dan tantangan. Apalagi macan putih sedang bersaing untuk menembus zona Championship Series. Ini ujian yang harus kami lewati. Bagi kami ini juga tantangan untuk bersaing ke posisi empat besar. Apalagi tim sedang dalam kondisi on fire, ungkap Marcelo Rospide. Menilik jadwal empat laga sisa yang ada, sebenarnya Persik cukup diuntungkan. Karena Arthur Irawan dan kawan-kawan hanya melakoni laga tandang terjauh melawan Bayangkara FC pada pekan ke-31 mendatang di Jakarta. Berikutnya, Persik dua kali beruntun menjamu Persita Tangerang dan PSS Leman di Kediri. Kompetisi musim ini ditutup saat Persik melawat ke Surabaya menghadapi Persebayang.